Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk kategori tradisional, layangan yang dilombakan adalah jenis janggan, tecukan, dan bebean. Sedangkan yang kreasi adalah beragam layang-layang yang memiliki bentuk dan motif yang unik. Ukuran layangan sangat berkreasi, misalnya dari remaja, dewasa, sampai layangan bebean, sampai big size. Bahagia dan bisa bersama berkumpul di sini. Bersama Rari Angon yang lainnya? 20 jutaan. Inilah aneka bonsai yang beradu kecantikan dalam kontes bonsai nasional di kota Blitar, Jawa Timur pada minggu. Sekitar 800 tanaman bonsai berlomba melalui dua kelas, yakni prospek dan pemula. Tanaman bonsai peserta umumnya berasal dari jenis tanaman berdaun kecil dan berumur panjang, seperti pohon beringin, anting putri, kimeng, hingga sentingin. Kriteria yang dinilai antara lain keserasian dan kematangan bentuk yang meliputi akar, batang, serta kesehatan daun. Kriteria penilaian juga dari sisi penampilan. Bonsai yang dinyatakan sebagai pemenang adalah tanaman yang tampil dengan kesan berumur paling tua. Pemenang kontes bonsai akan memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!